Hai ini ulat mati putuh putih mati karena tidak berterbangan kita menggunakan pesticida nabati yuk kita simak videonya jangan lupa subscribe like dan share ini kita mau dicoba pesticida insetisida karena ada serangan kutu-kutih aja coba dulu ini dari bahan pertama ini bekas saya rokok ini saya masukkan aja ke botol lalu saya rendam selama satu hari saya saring ini hasilnya tadi saya saring sini hasilnya terus ini saya kira serat 200 miliar ya ya seginilah ini air serai wangi serai wangi saya tumbuh terus ini saya kasih air ini hasilnya air serai wangi jadi baunya cukup wangi terus saya masukkan ke air ini 150 mili saya tambah sama sunlight tadi deterjen dan sebanyak 1 sendok makan oke bahan semuanya kita campur sini campur sini sudah ada sunlightnya tadi ya sudah ada deterjennya ini kalau dihitung kira-kira ada 10 10 15 15 putung rokok jadi temboknya pun sedikit karena rokok rata-rata sudah habis ya tapi sama abunya saya masukkan nah ini kita masukkan lagi oke ini kita saring kita masukkan lagi oke sudah lalu kita tutup coba kita semprotkan ke tanaman nanti ya gimana hasilnya ini kita lihat ini full kutub putih ini kutub putih ini udah demikian tebal ya udah serangannya sudah parah di seluruh seluruh bagian tanaman coba kita semprotkan ke tanaman Hai kita akan liat dasing Hasilnya besok ya, kita lihat perkembangan kutuh-kutuhnya, apakah mengering atau bagaimana, nanti kita lihat hasilnya besok. Tuh, ada banyak kutuh-kutuhnya, disemprot, sini ya, sebelah sini, ya, sebelah sini, kutuhnya. Nah, ini penyemprotan, kira-kira kita sekarang sudah pukul 9 pagi, coba lihat, kita besok di pukul 9 pagi. Ini, Azam, Azam, ini sudah itu, ini, ini banyak nih, kita lihat tuh, sekarang kutuh-kutuhnya, ini lho tuh, kutuh-kutuhnya, agak jauh nyemprotnya. Ya, kita lihat besok ya, ulatnya, aduh, ini ulatnya nih, coba kita semprot ya, tampuh enggak, ini kita semprot ulatnya, coba besok kita akan lihat, atau nanti akan lihat bagaimana reaksinya, mati atau tidak. Sudah, kira-kira 15 menit kita semprot tadi, ini sudah ada penampakan hasilnya. Itu, palanya sudah ke bawah, sepertinya cukup sukses ya, nah, nanti kita lihat lagi, satu atau dua jam kemudian, apa dia sudah terjatuh, mati, nanti kita lihat. Ini masih ada pergerakan sedikit. Ini sudah satu hari setelah penyemprotan kemarin, kita lihat dulu, di kutuh-kutuhnya, kutuh-kutuhnya masih melekat ya, tapi tidak ada pergerakan, tidak ada pergerakan terbang-terbang, itu malah jatuh, kutuh-kutuhnya ada yang jatuh, bukannya terbang itu, nah, ini kutuh-kutuhnya, jatuh. Terus, kita lihat yang di ulatnya, ulatnya sudah tidak ada di atas, nah, ini kita lihat tuh, di bawah, kita besarkan, nah, nggak jelas, tapi itu kelihatan sekali, ulatnya, ulatnya sudah mati di perbutin semut. Kita lihat tutup putih, nah, ini kita lihat tutup putihnya masih satu hari, kita goyang, oke, tidak ada yang berterbangan, semuanya tidak ada yang berterbangan, ini, ini banyak sekali putih-terbangan, tidak ada, tapi berjatuhan ya, kemungkinannya mati, ya, berarti sudah mati, karena sudah tidak bisa terbang-terbang lagi, ya, itu tadi kesimpulannya, kita dengan bahan yang alami saja, dengan yang tidak biaya rendah, artinya kita cukup menggunakan deterjen, terus air tembakau, dan air serai wangi, yang minta saja, tapi cukup efektif, ini, sengaja kita biarkan, buat ini, coba, Alhamdulillah, sukses, oke, itu saja kesimpulannya, terima kasih semua, salam canggulat.